Yang dalam hari ini saya memperkenalkan gini sebetulnya Nama saya Tolia, itu juga sebetulnya Selama kuasa hukum dari masyarakat Desi Manterpalu musim 1-195 Jadi tadi banyak juga sudah berolasi dalam hari ini Yang pihak partagorif yang menyampaikan Isi nasional dan isi lokal Yang dalam hari ini menyampaikan aspirasi kepada Bapak Gubernur Edi Ramayaji Terhadap permasalahan kondisi perfor Dan dalam hari ini terhadap permasalahan juru Peratakan masalah pertanian Peratakan masalah perela Bukan dini malas yang kita dengkan Lidup, hati-hati Lidup, hidup, hidup Hidup, hidup, hidup Hidup, hidup Lidup, hidup Jadi kami disini saya selalu berbasuh untuk Mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Tony Dan seluruh dalam hari ini partagorif Dan khususnya yang mendukung masyarakat Desa Bandar Baru busim 1-25 Yang dalam hal ini ingin digursa oleh Gubernur Sumatera dalam hal ini dikuasai oleh Pak Basu Yang katanya orang-orang GSK pakai nomor 23 tahun 1988 Yang padahal masyarakat dalam hal ini Rekan-rekan sudah saya kejelaskan Itu sudah seawal membuatnya kemerdekaan di Malaysia Dan sudah ada perkampungan Namun pada jaman awal kebaru Tahun ketujuh jaman nasional Masyarakat digusur, dirampasaknya Siapa tidak memberikan tanahnya perkampungannya Dianggap dituluh sebagai PKI Jatuhnya orang kebaru tahun 1998 Begitu pula besok ini harinya Masyarakat mengambil yang menjadi Sebagaimana haknya Yang sampai saat ini sudah menjadi perkampungan Busung 1, busung 5 desa bandar baru Namun tahun 2022 Masyarakat dikejutkan Diberikan SP1 Suruh peringatan untuk melakukan Pengusungan terhadap lahir sebut Karena dikatakan itu milik dari hak patah Warga Sumatera Utara Tahun 1998 Yang dalam hal ini Sebelum ke pimpinan Bapak Ibu Ramadiyadi Tidak ada satu pun gubernur Yang menyampaikan SP1 Atau permasalahan konflik Tanah di desa bandar baru Khususnya Busung 1 dan busung 5 desa bandar baru Memberikan statement Yang membuat kanan masyarakat Menginggung hati kali masyarakat Dikatakan terhadap permasalahan itu Negara tidak boleh kalah Memangnya negara itu apa Bapak? Negara itu punya ularah Negara itu punya rakyat Negara itu punya kedaulatan Dan diakui oleh negara lain Saya mena-mena saja menyampaikan negara Tidak boleh tawa Dan bahkan dalam hal ini Kami mendapat informasi Akan tetap dilaksanakan Walaupun di air-air Piyade Kedudukan Gubernur Bapak Edi Ramayadi dalam hal ini Tetap akan mengakukan SP3 Ataupun pengusuran Yang dalam hal ini Saya sampaikan Masyarakat tidak dapat hadir dalam hal ini Karena sudah ketakutan Tergantung pesikisnya Kalau kita lihat ke sana Mereka menjaga seperti Memperjuangkan kemerdekaannya Kita ingin merdeka dari 1945 Tapi di dosa bandar baru Seperti belum berdeka Bapak Ibu Ini yang kita yang sangat mengecewakan Bapak Edi Ramayadi Ini yang menyampaikan Aturan hukum ada Dalam peraturan pemerintah Nomor 20 tahun 2001 Ditegaskan tentang objek penatelantau Itu dibuktikan pasal 7 Sudah menjadi perkampingan Sudah dikuasa 20 tahun Sudah dikuasa turun pengurung Sudah memiliki fastiduan sumur Dan diakur oleh dicapur Mereka dikatakan mereka 2001 dan 2005 Tapi mengapa Seperti tidak ada solusi Seperti tidak ada Yang diajakkan misyawara Sama sekali Pemerintah Sumatera Tara Tidak pernah melakukan misyawara Berhadapan syarikat Desa bandar baru Ini juga kami sudah Menyampaikan secara administratif Aturan hukum Menyatakan SKPG itu Objek penatelantau Meminta reforma agraria Ini kami terus Sampaikan sampai ketika musuh Dan Komunis Hampung Juga memberikan surat Untuk tidak dilakukannya Pengusuhan keren Hal tersebut Mengganggu dalam hal ini Hak asasi manusia Namun Jika Isu kita dipera Hanya ada satu kata Lawan Lawan Kaya hari ini saya terima kasih Kepada Bung Tami dan jajaran Partai Guru Ketua Umen Partai Guru Apabila terjadi Pengusuhan di Tengah Sampai Baru Partai Guru siap Membelah Siap bersama Seperti Dan Saya menyampaikan Ada isu yang Dapatkan Ketika Kepala Bersa Bandar Baru Diajak untuk diskusi Terakhir kali Rasat Kepada Menyampaikan Siap bergara-gara Untuk mengusur Kami mematakan Sikap di hari ini Kami bersiap Bergara-gara Untuk mengetahui masyarakat Setuju Kepala Bersa Ini Adalah Bung Arti Yang sikap Menupakan Kepala Bersa Masyarakat akan Memang PKS Berasinya Hati saya kecempan Saya sangat menutup Banyak saja Jika dilakukan Pengimbahan Itu dilakukan Dengan cara Kita liatkan Lokasinya Relokasinya Masyarakat Sembilan Hati-hati Sikap mengecewa Hati-hati 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 Apakah Kami Masyarakat Hati-hati Hati-hati Apakah Begini Hati-hati 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 Indonesia Hei Bapak ini Ramai Banyak Statement Yang kau dengar Kan Pemegangan Itu Wajib Dan Saya Terima Sebelok Pemegang Dan Hati Maka Ini saya katakan banyak kita mati kalian telah memegang harga kalian semangat kalian hei bapak-bapak sarpo bebek yang ketawa cenggar 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 kau siap berdarah-darah kalau kena diri kami siap dicucang-cucang kami siap mati untuk memilih untuk memilih tanah kami sendiri semangat jadi jalan pandang enteng kalian wahai para pihak sarpo bebek ini kami rakyat masyarakat pandang siap menanti kerajaan kalian untuk kita buktikan apakah Indonesia khususnya Sumatera Utara merdeka atau tidak semangat jadi jangan satu dari antara kalian ketawa ingat itu karena pimpinan kalian yang disaat ini coi martabanku hanya martabak bagiku bang jangan pandang enteng terhadap masyarakat yang telah iri berregenerasi suatu saat suatu saat ibu bapak partai baru sekalian saya saksikan dan saya nyatakan bahwa sana akan ada nanti regenerasi yang menggantikan pemimpin-pemimpin yang solim yang pada saat ini adil ibu Sumatera Utara semangat semoga nanti dari regenerasi semua kita menggantikan pemimpin-pemimpin yang saat ini solim kami masyarakat pandang baru baju siang malam berseri dan gelisah begitu juga anak-anak disana mempertanyakan kepada ibunya kayak mana kita ke depan ibu bapak gimana nanti kita pindah gimana kita bertempat tinggal bagaimana sekolah saya itulah yang harus kalian ketahui bahwasannya masyarakat pandang baru sedang tidak baik-baik sedang tidak merasakan kemerdekaan yang dimana kemerdekaan itu dipisah oleh bapak ini ramai jadi sampai saat ini kalau berstandan bahwasannya tidak ada diskusi lagi berkaitan gusuran yang anjir kalau tidak mau diskusi tak usah aku jadi keperlu kalau tahu tidak mau dengan suara tak usah aku jadi warga Indonesia karena di Indonesia ini adalah semua keputusan itu berumur suara yang dimana semua kepentingan atas nama rakyat atas nama buru atas nama petani jadi jangan macam-macam bapak itu namanya di tahu jenderal saya tahu tapi saya rakyat setahu saya lebih tinggi daripada apa pun itu ada rakyat semangat jadi sekali lagi saya ingin tahu dan saya nyatakan kalau bisa ini kita viralkan bawasannya adalah pembegalan Pemkot yang dilakukan yang diramain lebih layak ditembak matai berupahnya pembegalan yang ada di jalanan mungkin sekian dari saya saya ucapkan terima kasih kepada partai buruh yang telah memfasilitasi masyarakat pandaru untuk menyampaikan aspiransi ke depan pengkhianat semua calegara ayolah kalem wassalamualaikum saya selalu bergerakkan dalam hal di perampasan hal dalam hal di petani dan jadi saya selaku penasihat hukum sama saya Tom Edith ya silingga dengan Bung Arfi kasih buat tadi juga menyampaikan dalam hal ini kondisi 1.1.5 desa bandar baru tetapi yang lebih saja karena dalam hal ini pembegalan suh kuarda suh dalam hal tetap memlaksanakan pembusuhan padahal kami kuasa hukum telah melakukan upaya-upaya hukum baik dalam hal di perlindungan hidup dalam hal ini menyatakan dan secapakan itu tidak berlaku dan dinyatakan terlantar karena sudah dijadikan perkampungan sudah dikuasai untuk 20 tahun dan sejarah turun-tubun dan sejarah histori tanah yang sebut semua merdeka di sana sudah ada perkampungan kita sudah bisa memperdekat karena ada batu di 139 tahun 1984 telah berlaku di sana dan di buku di perkampungan walaupun tahun 1977 dipaksa diambil cara paksa dalam hal ini untuk kegiatan jamurnya pada zaman berdebar siapa tidak mengatakan dituduk dan dibilang itu adalah sebuah PKI maka masyarakat sangat ketakutan maka dalam meninggalkan tanahnya dan memberikan surat-surat tanah jadi ada sebahagian yang bandel ditinggalkan tanah tersebut tapi suratnya tidak berserahkan kepada pemerintah pada saat ini nah itu ada yang tidak berbukti berbukti dan ada juga dalam kemarin juga panci jelisadal tahun 1977 melakukan yang bagai kepada masyarakat untuk lalangan jamur nasional dari dokumen itu itulah menasari hukum dalam hati saya untuk setelah kubus hukum membelah benar-benar masyarakat itu menyatakan hukum sebagai penggaram namun jatuhnya Ortebar tahun 1998 hari ini Ortebar 1998 jatuh kewarto besokan harinya masyarakat itu merebut pembali menjadi haknya sampai saat ini mereka sudah menjadi perkampungan dan sudah dalam berkondisi di sana di akhir-akhir musuh bahkan pemburu pilkada dalam hal ini mereka juga ikut mencobos di wilayah tersebut dan juga ada terjadi sekolah tempat ibadah pasantren gereja klenteng itu sudah dimiliki di sana nah, namun dalam hal ini sangat disayangkan ya Pemprov sebelumnya menyampaikan ada keuntutan ke-2022 untuk surat peringatan nah, malah ini untuk memosongkan begitu saja tanpa ada musuh warang apapun dan ini dalam hal ini yang mau dilakukan pengusuhan ini akan misalkan kecam Om Nasam juga sudah melarang tapi tidak ada apakah dalam mandi masyarakat ini tidak daripada binatang binatang saja ada relokasi seperti itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati